Yang second segmen khusus ekonomik update CN di Indonesia dan kami juga masih tersambung secara eksklusif bersama Purbaya Yudisa Dewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pak Purbaya, tadi Anda sampaikan ketahanan likuiditas kita bergantung pada domestik termasuk juga bagaimana bank sentral kita memberi kebijakan. Di kuartal 2 kenaikan pertumbuhan ekonomi kita hingga 5,4 persen. Lalu seperti apa hingga sisa di 2022 ini? Beberapa ekonom mengatakan kinerja ekspor di semester 2 mungkin tidak akan sebesar di semester 1. Apakah secara signifikan ini akan mempengaruhi PDB kita? Kalau kita lihat sumbangan ekspor ke PDB ya di bawah 30 persen yang naik ke 23 persen kemarin. Tapi tetap aja domestiknya lebih dominan dibandingkan dengan global pengaruhnya ke ekonomi kita. Jadi kalau kita bisa memaintain mesin-mesin pertumbuhan domestik harusnya kita masih tetap akan baik. Kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita 5,4 tinggi kata orang-orang. Apakah kepanasan? Ini masih jauh dari kepanasan. Kalau saya hitung-hitung, maju pertumbuhan ekonomi potensial mungkin antara 6-6,5 persen. Baru kalau sudah tumbuh segitu lama, ada potensi demand full inflation atau ekonomi menuju kepanasan. Jadi ruang kita untuk tumbuh terus tanpa menimbulkan ekonomi yang kepanasan masih terbuka lebar. Apalagi kalau kita lihat uang resistem memang dibiarkan tumbuh dengan cukup baik. Sekarang seperti saya bilang tadi, 28 persen. Artinya perbankan mempunyai dana untuk tetap menyalurkan kredit. Yang ini akan mendorong terus pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau dilihat ekonomi kita semester ke-2 seperti apa? Saya pikir masih akan tetap baik. Mungkin melambat sedikit, tapi full year kita prediksi ekonomi kita bisa maksimum tumbuh 5,5 persen. Jadi tanda mungkin 5 persen. Tapi kalau kita menjalankan kebijakan dengan baik, angka 5,5 persen amat mudah untuk dicapai. Baik, Pak Purbaya kalau tadi ya berkaitan dengan yang Bapak sampaikan, ada kecenderungan sekarang lebih banyak masyarakat yang menyalurkan dananya untuk deposito jangka pendek dan juga tabungan. Apakah ini artinya sudah ada kecenderungan untuk menambah konsumsi lagi? Dan apakah ini juga akan berdampak signifikan untuk PDB kita di semester 2 ini? Ya itu pergeseran dana, simpanan jangka panjang yang menjangkakan, biasa menggambarkan itu. Orang mau belanja atau perusahaan siap-siap untuk ekspansi karena dia melihat demand sudah mulai tumbuh. Dan saya pikir pertumbuhan permintaan dalam negeri akan sustainable sampai akhir tahun. Artinya ruang untuk tumbuh bagi ekonomi kita masih terbuka lebar. Jadi bisnis akan ekspansi saya pikir setelah bertahun-tahun nunggu gara-gara COVID kemarin. Baik, artinya meskipun ekspor tidak akan sebesar di semester 1, tapi dengan adanya ekspansi bisnis ini, maka ini yang akan akhirnya menjadi motor penggerak dari PDB kita di semester 2? Saya tidak mengatakan ekspor akan turun ya, masih akan tumbuh. Kan itu tebak-tebakan orang akan jatuh. Waktu awal krisis juga orang bilang ekspor kita akan lancur karena global lancur. Tapi ketika ekonomi dunia membaik, ekspor kita juga bagus. Kalau kita lihat siklus bisnis global itu Amerika lah, itu 10 tahunan kira-kira resesinya. Kemarin mereka mulai ekspansi lagi tahun 2001. Teoretikal di atas kertas seharusnya mereka bisa ekspansi sampai 2021 sampai 2030. Memang di jangka pendek ada gangguan yang membuat mereka melakukan kebijakan yang agak aneh. Tapi saya percaya bahwa siklus bisnis tidak akan berubah dalam waktu yang singkat. Dalam pengertian, mereka tidak akan masuk lagi ke resesi tahun ini maupun tahun depan secara mendalam. Paling turun juga sedikit. Artinya kemungkinan besar global demand masih akan tumbuh cukup besar. Itu terlihat dari ekspor yang sekarang tumbuhnya kenceng kan. Kemarin katanya ekspor menyumbang signifikan ke ekonomi kita. Sebelumnya orang bilang, eh nggak akan lancur. Sebelumnya orang juga bilang, gara-gara komoditas saja. Tapi saya pikir selama global ekonomi masih bertumbuh, yang saya perkirakan tadi, paling nggak bisa peluangnya cukup besar sampai 2030, harusnya ekspor kita semester ke-2 pun masih akan baik. Itu akan diperkuat dengan domestik polisi yang cukup baik, yang menjaga permintaan dalam negeri sepanjang semester ke-2 tahun ini. Baik. Pak Purbaya, kalau kita melihat di sebelumnya, di saat likuiditas ini sangat berlimpah, lalu perbankan semakin banyak menaruh dananya di SBN atau SBSN. Tapi di saat sekarang sudah banyak juga orang yang mulai menyalurkan dananya ke depis atau jangka pendek, artinya ada kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi. Anda lihat apakah perbankan akan mengurangi porsinya di SBN? Kalau kita lihat sejak April sampai Juni, porsi perbankan di SBN sempat turun. Mungkin mereka takut yield SBN akan naik terus atau harga SBN-nya turun, sehingga mereka mengalami capital loss, bukan capital loss. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, yield SBN sudah mulai stabil. Bahkan data bulan Juli memperlihatkan bahwa kepemilikan perbankan di SBN mulai naik lagi. Memang untuk dana-dana SBN yang sudah diperbankan ketika yield naik, mereka akan khawatir. Tapi kan ekonomi jalan terus, mereka mempunyai dana-dana baru yang masuk dari masyarakat. Nah, dana-dana itu masih lebih menarik untuk ditaruh di SBN, karena bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan ditaruh di BI. Jadi, saya pikir tren SBN masih akan, tren pemilihan bank domestik di SBN masih akan bertahan, bahkan cenderung naik. Dengan kata lain, SBN kita masih amat menarik bagi perbankan. Apalagi sekarang pricing-nya sudah lebih stabil. Baik. Kalau memang dukungan bank domestik ini tetap kuat di SBN, tapi kalau kita berkaca pada kepemilikan asing, ini sudah susut sampai ke 15 persen. Lalu seperti apa kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Apakah juga SBN kita masih menarik? Kalau kita lihat nih pertanyaan kepemilikan asing ini jadi pisau bermata dua. Dulu waktu mereka punya 40 persen di SBN kita, kita takut mereka goyang dikit, rupiah ambur adul. Sekarang semakin kecil ya, bagus dan jelek, bagusnya ya sebagian besar pembangunan kita dibayai oleh orang kita sendiri. Yang kedua adalah stabilitas pasar SBN menjadi lebih mudah dikendalikan oleh kita sendiri, bank sentral maupun pemerintah. Jadi kita bisa melihat stabilitas pasar keuangan yang lebih stabil ke depan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Jepang, Jepang itu 95 persen lebih mungkin ya, mungkin 95 persen lebih. Bondnya dikuasai, dimiliki oleh pemain domestik orang Jepang sendiri. Sehingga walaupun ada gonjang-gianjang di pasar dunia, yield government bond Jepang tetap stabil, artinya stabilitas sistem finansial di sana terjaga. Jadi untuk saya sih, turun ke 15 persen, ya mungkin menandakan orang keluar karena mereka profit taking, tapi pada seorang persamaan, itu menggambarkan dana domestik, saving domestik lebih banyak bisa dipakai untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ini suatu petanda yang bagus juga. Baik, tapi risikonya sebesar apa Pak, kalau kepemilikan asing ini semakin kecil? Tadi kan Bapak sudah sampaikan yang baik-baiknya. Saya rasa ya, kalau dia lari semua ya, otomatis rupiah akan terkoreksi. Tapi mereka juga investor yang mencari return. Ketika mereka melihat harga bond stabil, rupiah menguat, dan mungkin prospek kenaikan, atau prospek kenaikan yield dari bond di sini semakin terbatas, mereka akan masuk, mereka adalah profit oriented. Dan apalagi kalau ekonomi kita tumbuhnya semakin kuat, dan mereka semakin jakin kita akan kuat terus ke depan, sustainable pertumbuhannya. Mereka akan masuk ke sini, karena biasanya pertumbuhan yang kuat akan menarik investor di pasar modal, maupun pasar obligasi, maupun di resektor ke sini. Kalau itu terjadi, maka yield dari obligasi akan turun. Kalau mereka masuk sekarang duluan dengan prospek seperti itu, yang mereka menguntungnya akan lebih besar. Karena mereka dapat kapital gain yang besar dari obligasi, di samping return dari sisi bunga yang besar. Kita kan masih lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga kita. Jadi kunci dari kita adalah menjaga stabilitas dan sustainability dari pertumbuhan ekonomi kita. Yang sekarang saya yakin bisa kita lakukan karena kita sudah mengalah belajar dari krisis sebelum-sebelumnya maupun krisis COVID-19 dua tahun terakhir ini. Baik, akhirnya bukan semata-mata karena bank sentral kita belum menaikkan suku bunga acuannya, maka itu SBN menjadi ditinggalkan. Tapi kalau dilihat dari negara-negara piers kita, sebenarnya SBN kita masih menarik begitu, Pak. Kalau kita lihat dari stabilitas harganya sekarang, kita masih amat menarik. Kemarin mereka takut, takutnya mungkin jangan-jangan bank sentral kita akan menaikkan bunga dengan agresif sekali sehingga yieldnya juga akan naik dengan signifikan sekali. Itu artinya kalau mereka punya di sini akan mengalami capital loss yang signifikan. Tapi kalau saya lihat dari stabilitas harga sekarang, rasanya si risiko itu menjadi semakin kecil dan bond kita akan semakin menarik. Ini terlihat juga dari stabilitas nilai tukar kita sekarang kan. Kalau mereka keluar, biasanya rupiah akan tertekan. Kalau mereka mulai masuk lagi, rupiah akan cenderung menguat. Baik, LPS juga sempat menyebut ruang penurunan suku bunga dana perbankan sudah mulai terbatas. Mungkin boleh sedikit dijelaskan lagi seperti apa dan seperti apa nanti akhirnya pengaruhnya pada LPS, Fred? Kalau kita lihat ketika inflasi naik, ada ekspektasi bank sentral akan naikin bunga atau bank sentral global juga naikin bunga sehingga orang berespektasi liquiditas semakin ketat. Perbankan juga mempunyai ekspektasi seperti itu sehingga pelan-pelan mereka entah gimana mulai menaikkan bunga, bukan menaikkan, menunda penurunan bunga deposito mereka ke masyarakat. Ini kita melihat dari waktu ke waktu terus dan kita lihat, sebelumnya sih kita lihat oh masih ada ruang mungkin untuk turunkan 50 basis. Tapi sekarang semakin masuknya ekspektasi perbankan maupun pelaki ekonomi di sistem, kita mulai melihat peluang itu semakin kecil. Jadi 50 basis mungkin hanya 10 basis. Jadi kita lihat ruang untuk menurunkan suku bunga penjaminan semakin terbatas karena emang global financial maupun local financial environment-nya sudah berubah dengan ekspektasi yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat sih LPS akan terus mengamati pergerakan tadi deposito maupun cost of fund di pasar dan kami akan menyesuaikan kebijakan kami berdasarkan apa yang terjadi di pasar. Tapi untuk sekarang kami hanya bisa bilang ruang untuk menurunkan bunga penjaminan menjadi amat terbatas dan kami tidak berubah. Jadi TPP-nya, tingkat bunga penjaminannya dalam meeting kami yang terakhir. Baik, apakah LPS menangkap adanya indikasi kalau memang perbankan ini tidak secara agresif juga menurunkan suku bunga dana perbankannya karena memang khawatir kalau Bank Sentral mungkin akan menaikkan secara agresif? Mungkin ada ekspektasi semacam itu jadi mereka tidak menurunkan karena ekspektasi Bank Sentral naikin bunga. Tapi sebetulnya untuk perbankan lebih untung kalau mereka menurunkan suku bunga deposito walaupun Bank Sentral menaikkan bunga kan spread-nya semakin besar. Hanya saja mungkin karena persaingan perebutan dana di perbankan atau mereka takut ada ekspektasi itu semakin ketat mereka naikin sedikit-sedikit. Walaupun kalau kita lihat dari tadi M0 yang saya bilang tadi dan likuiditas perbankan yang cukup besar ketika ekspektasi itu hilang nanti ada ruang lagi bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga deposito lagi. Karena mereka sadar bahwa tidak perlu naikin bunga orang mereka masih kelebihatan likuiditas kelebihatan likuiditas. Tapi untuk saat ini, saat sekarang ekspektasi itu masih ada sehingga mereka cenderung berkompetisi dan menaikkan atau tidak menurunkan suku bunga deposito terlalu dalam. Baik. Terakhir Pak Purbaya mungkin closing statement dari Bapak ini kalau kita mendengar yang disampaikan Presiden dari pemimpin-pemimpin dunia katanya tahun depan akan gelap begitu kalau tanggapan LPS seperti apa? Kalau saya bilang ya resiko selalu ada tapi kalau saya lihat bank-bank sentral dunia itu tidak sebodoh yang kita anggap mereka tidak akan melakukan kebijakan yang menghancurkan ekonominya. Kalau tahu hancur pasti dibalik kebijakannya. Ia akan men-challenging tapi tidak akan hancur. Saya ekspek masih global ekonomi masih akan tumbuh walaupun banyak tantangan. Untuk domestik selama kita menjaga kebijakan kita dengan baik walaupun global gonjang-ganjing kita masih bisa tumbuh dengan baik. Jadi domestik demand pemulihan domestik demand adalah kunci untuk kita terus bertumbuh. Baik sekali lagi terima kasih Bapak Purbaya Yudisa Dewa Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS telah berbagi perspektif dalam segmen khusus Economic Update CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.